Belakangan ini, seorang netizen di sosial media membagikan momen di saat seorang bocah perempuan yang berkeliling mencari nafkah di jalan sendirian. Dilihat pada unggahan berikut di Twitter, pada Rabu 19 Oktober, bocah perempuan tersebut berjualan donat keliling. Jalannya emang lambat perlahan, tapi rasanya setiap langkahnya punya arti, bahwa saya harus bisa merasakan kerasnya hidup walau sebenarnya bukan umurnya sekarang, tulis sang pengunggah. Saat membeli, netizen tersebut turut meminta izin saat hendak merekam bocah tersebut. Dengan suara lembut, bocah tersebut mengizinkan netizen itu merekam. Semoga kelak jadi pengangkat derajat keluarga, tulisnya. Sebelumnya, bocah tersebut sempat viral di TikTok setelah diunggah oleh akun Iswa1 beberapa bulan lalu. Bocah perempuan tersebut diketahui bernama Anita yang saat ini masih duduk di kelas 2 SD. Sehari-hari, Anita membantu orang tuanya untuk mencari nafkah dengan cara berjualan donat. Ia berjualan sendirian setelah pulang sekolah. Anita biasanya berjualan di sekitar pajajaran Bogor setelah pulang sekolah. Mana coba lihat? Oh, dulu ya. Serah. Apa yang tergantung, Pak? Oh, boleh. Eh. Iya. Iya. Ini coba lihat. Oh, cukup. Nah, segitu aja cukup. Oke. Dalaman apa? Daman. Dalaman, coba di mana lihat danatnya? Berapaan? Dua setengah. Kamu klaus berapa? Dua. Dua setengah. Kamu suka bantuin orang tua? Iya. Ulang jam berapa? Dua setengah. Rumah kamu di mana? Haji Mar 2. Haji Mar 2. Kamu sendiri yang jualan ya? Iya. Kamu gak main sama temen-temen kamu? Enggak. Enggak, malas. Malas. Kenapa malasnya? Karena temen-temennya jahat. Jahat kenapa? Bukan digubuk-gubukin dulu. Kok digubukin sih? Kenapa ya? Makanya kalau mau main sama temen-temen sama temen-temen sama temen-temen gak boleh tenter. Gak bolehnya? Gak boleh main, gak boleh main di rumah itu. Kenapa? Karena tadi udah dibayangin main dulu. Gak, malas. Kamunya gak mau. Jadi mereka pas mau main kamu dipukulin? Gak boleh.